Kembali bersama kami di Top News Mirsa, sejumlah oknum petugas Satuan Polisi Pemung Peraja atau Satpol PP, Kabupaten Garut Jawa Barat secara terang-terangan mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Aksi dukungan ini kemudian viral dan bawah selu Kabupaten Garut akan segera melakukan pemanggilan. Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pemung Peraja Kabupaten Garut Menyatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Raka Bumi Raka. Terima kasih. Sebanyak 13 orang oknum pegawai Satpol PP ini mereka menyatakan sikap untuk mendukung kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka. Usai menyampaikan dukungannya, mereka kemudian mengangkat sebuah kertas yang terpampang foto Gibran. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan, pihaknya telah melakukan sidang pleno terkait video yang telah beredar itu. Bawaslu juga akan segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah oknum pegawai Satpol PP. Bawaslu menilai bahwa video tersebut sudah menyalahi aturan karena telah menggunakan atribut seperti seragam. Kita langsung melakukan pleno ya, melakukan pleno dan mulai besok itu masuk ke tahap penelusuran seperti ini. Dimana penelusuran ini sesuai dengan berbawaslu nomor 7 tahun 2023. Jadi karena informasi awal itu harus diklusuri dan mencari informasi tambahan. Karena baru tadi kita dapat informasinya, belum. Segera-segera akan dipanggil karena ketika membuat video itu menggunakan seragam ya. Seragam lengkap Satpol PP dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!